Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Oke teman-teman semuanya di video kali ini Aku bakalan share tutorial Gimana caranya kita bisa mengaktifkan Fitur Shopee pinjam di aplikasi Shopee kita Jadi tonton videonya sampai habis ya Jangan lupa di like dan di subscribe Tanpa berlama-lama lagi langsung aja Kita menuju ke tutorialnya Oke teman-teman semuanya pertama kalian Buka aplikasi Shopee nya dulu Kemudian di menu paling bawah Di menu saya kalian klik aja Nah disitu kalian akan menemukan Fitur S pinjam Oke buat kalian yang belum Ada ya fitur S pinjam ini Belum muncul berarti kalian belum Dipercaya sama Shopee untuk Mengaktifkan fitur ini Oke untuk cara mengaktifkannya kalian Tinggal klik aja di menu S pinjam Oke tampilannya seperti ini ya teman-teman Pinjaman tunai hingga 12 juta Nah disitu ada keuntungan-keuntungannya ya Aktifasi 5 menit hanya dengan KTP Kemudian pencairannya Instant ke rekening bank kalian Kemudian biaya cicilannya itu Terendah mulai dari 1,95% Kalian harus pahami ya disini Mulai dari Berarti bukan patokan 1,95 bukan ya Tapi mulai dari Jadi bisa lebih juga dari 1,95% ini Oke untuk cara kerja S pinjamnya Juga gampang banget Kalian tinggal aktifkan Akunnya Kemudian Kalian tinggal ajukan pinjaman kalian Kemudian Kalian tinggal bayar cicilannya Nah seperti itu aja gampang ya Oke sekarang untuk cara aktifkannya Kalian tinggal klik aja yang aktifkan sekarang Oke tampilannya seperti ini teman-teman Jadi Shopee itu akan mengirimkan kode OTP Melalui WhatsApp Ke nomor yang kalian daftarkan di Shopee kalian ya Oke disini aku pilih kirim ke WhatsApp Nah setelah kalian mendapatkan kode OTPnya Kalian langsung aja klik lanjut Oke di bagian pertama ini tampilannya seperti ini ya teman-teman Ini adalah verifikasi KTP Nah disini nama KTPnya dan nomor induk KTPnya itu Akan otomatis muncul Karena saat aktifasi Shopee Pai Itu kan harus memiliki KTP ya Harus verifikasi KTP gitu ya Jadi kita itu hanya tinggal Mengecek informasi data-data kita aja Jadi dipastikan ya Pengguna yang ada di KTP adalah Pengguna yang mengajukan produk ini gitu ya teman-teman Oke langsung aja kalian klik yang bagian konfirmasi Oke untuk di tahap kedua adalah informasi pribadi ya teman-teman Disitu ada nama ibu kandung Ada gaji bulanan, tingkat pendidikan, kemudian industri dan lain-lain ya Kemudian di kontak darurat disitu juga ada nama hubungan dan nomor handphone Kalian tinggal isi aja Dan pastikan di informasi pribadi ini Kalian harus Mengecek ulang Kalau data-datanya itu sudah sesuai dengan data-data kalian Oke Setelah itu langsung aja kalian tinggal klik yang bagian konfirmasi Oke di langkah ketiga adalah verifikasi wajah ya teman-teman Pastikan wajah kalian itu dapat terlihat jelas Langsung aja kalian klik yang bagian mulai verifikasi wajah Oke setelah verifikasi wajah berhasil Sekarang kita sudah bisa mengaktifkan Sopi pinjam kita ya teman-teman Disini ada pemberitahuan Selamat kamu telah berhasil mengaktifkan S pinjam Kamu mendapatkan limit kredit sebesar Rp2.250.000 Kemudian kita bisa mengajukan pinjamannya oke Nah setelah itu setelah kita diterima maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman Disini ada total limitnya Kemudian disini ada limit yang tersedianya Nah kalau kita mau mengajukan pinjaman kalian klik aja yang bagian ajukan Nah kalian tinggal isi aja jumlah pinjamannya itu berapa Kemudian pilih durasi pinjamannya ya mau 3 bulan 6 bulan atau 12 bulan Kemudian disitu ada pilih rekening bank kamu kalian tinggal klik aja Nah kalau misalnya kalian belum memasukkan nomor rekening kalian Kalian klik aja yang bagian tambah rekening Kemudian pastikan nama rekening banknya itu harus sesuai dengan nama akun S pinjam kalian ya Jadi nama rekening bank dan nama KTP itu harus sama ya Jadi kalau misalnya tidak sama itu pengajuannya akan ditolak teman-teman Nah kalian tinggal masukkan aja namanya Kemudian nama banknya kemudian nomor rekeningnya oke Nah langkah-langkahnya seperti itu ya teman-teman Kemudian di bagian bawah disitu ada jumlah yang diajukannya itu berapa Jadi kalian mau mengajukannya itu berapa Nah disitu ada biaya pencairannya 1% Jadi nanti ketika kita mengajukan pinjaman dengan total 1 juta Misalnya jumlah yang kita terima itu tidak 1 juta Tapi dipotong biaya pencairannya 1% Seperti itu ya teman-teman Nah untuk detail pembayaran pinjaman bulanannya Kalian tinggal klik aja bagian ini Nah kalau misalnya kalian memilih 12 bulan Disini jumlah pokok pinjamannya itu 83 ribu Kemudian ada biaya cicilan bulanannya 5% per bulan Kemudian biaya proteksi es pinjamnya 0,25% per bulan Seperti itu ya teman-teman Nah langkah-langkahnya seperti itu ya teman-teman Buat kalian yang masih belum paham Atau ada yang ingin ditanyakan Kalian boleh tulis di kolom komentar Oke teman-teman semuanya Terima kasih sudah tonton video aku sampai habis ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum